Hutan Mangrove Desa Mojo Kawasan ini terletak di muara sungai Comal. Masuk dalam wilayah administratif Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kapupaten, Pemalang. Area berhutan mangrove ini pada awalnya terbangun dari kegiatan rehabilitasi. Hutan yang indah dengan hamparan pohon mangrove ini memiliki luas 14,5 hektare. Dari Desa Mojo, kita harus menaiki perahu untuk sampai ke lokasi hutan mangrove. Dengan biaya per orang sebesar Rp25.000, perjalanan ini akan menempuh waktu selama kurang lebih 30 menit. Kita akan menyusuri kali Comal dengan menyaksikan pemandangan indah dan tambak-tambak bandeng ataupun udang. Hamparan warna hijau yang siap menyegarkan pandanganmu dengan tiupan angin sepoi-sepoi, suara burung, dan deburan ombak yang cukup tenang akan mengajakmu untuk rilek sejenak. Varitas mangrove yang bisa kita temui di hutan ini antara lain, bakau, api-api, dan pedada. Berbagai tanaman mangrove tersebut tumbuh dengan baik di lahan dengan pola empang parik. Namun sayang sekali, kawasan hutan mangrove ini tidak bisa dijelajahi karena beberapa akses jalan dan pintu masuk hutan sudah mulai rusak. Keindahan alam pesisir pulau Jawa ini mudah-mudahan bisa terjaga dengan baik agar keseimbangan alam ini bisa terus sampai ke anak cucu kita. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Men in the camera in action. Jangan lupa untuk mencoba 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 untuk Ya ternyata perjalanan kita menuai kekecewaan terhambat karena ternyata kondisinya tidak memungkinkan untuk menepi, jadi... Terima kasih telah menonton!